Pemirsa seorang pasien COVID-19 asal kota Baubau, Sulawesi Tenggara, melarikan diri ke Wakatobi ketika hendak dikarantina oleh petugas medis. Karena pasien tersebut menggunakan kapal feri ke Kabupaten Wakatobi, maka seluruh penumpang dan kru kapal dikarantina. Seluruh penumpang akan dikarantina dikarantina. Di karantina ditelpon. Seluruh penumpang akan dikembangkan kuat secara pentara, melunuh dapat karantina dan kita disiapkan seluruh dunia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, salam ibu, ibu. Penumpang kapal feri di pelabuhan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi ini gaduh setelah mendengar pengumuman akan dikarantina selama 14 hari ke depan. Karantina diterapkan setelah tim medis mengevakuasi pasien positif COVID-19 yang melarikan diri dari kota Bau-Bau dengan menumpang kapal KMT Bahteramas milik ASDP ke pelabuhan Wangi-wangi. Saat pasien berinisial HED diumumkan positif, ia memilih kabur dan sengaja mematikan telepon genggam miliknya. Setelah dilacak keberadaannya, diketahui pasien sedang menuju Wakatobi menggunakan kapal feri. Setelah kita umumkan, akan dilakukan penjemputan. Hanya saat dilakukan penjemputan, pasien ini mematikan HP-nya. Jadi begitu disusul di penginapan, pasannya tidak ada, dicari keberadaannya berpindah-pindah, sehingga kita hilang kontak. Namun demikian, kita tetap berhubungan dengan surveillance teman-teman di Wakatobi dan akhirnya didapat kabar lewat kerjasama keluarga juga, didapat kabar keberadaannya di atas kapal feri penyeberangan. Akibatulah pasien, kurang lebih 50 penumpang feri harus menjalani karantina. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews, melaporkan.